Solid karbon seperti itu Oke Biasanya sih kalau solid karbon Biasanya Oke teman-teman yang gelar Balik lagi dengan gue Jovi disini Di depan gue udah ada Satu joran yang udah Lu tunggu-tunggu Gue yakin lu udah pada nunggu-nunggu joran ini Ini adalah Magno Timon XT 632 Sebelumnya gue gak tau ya Timon yang ada XT nyata Enggak Kalau yang XT ini dia udah Fuji ringgitnya Kalau yang belum XT gue gak tau Soalnya gue baru dapet yang XT nih Baru kali nih gue dapet si Magno ini Soalnya barangnya lumayan susah bro Oke kalau misalnya lu berminat sama joran ini Lu tinggal kontak gue aja bro Nanti nomor handphone gue Gue kasih di kolom deskripsi Gak usah lama-lama Gak usah intro-introan Kita langsung unboxing aja Soalnya ini banyak banget yang request Dan harganya juga Kerja Salah satu joran solid karbon yang Banyak yang ditanyai Banyak di request Warnanya coklat Oh iya Ini real seatnya skeleton Salah satu real seat yang Paling digemari Mungkin karena modenya keren kali ya Oke Cukup sexy menurut gue Oke Emang sih Sama gue diakui Bahwa real seat skeleton ini Cukup keren Ya Tapi Real seat skeleton ini Masih kalah nyaman sih Sama joran Capung Capung 622 Itu merupakan real seat yang paling nyaman Yang pernah gue pegang Mungkin Kalau dari segi tampilan Skeleton dia lebih menang Nah Emang dia lebih keren bro Bahkan Pioneer Evo Nah Dia juga pake skeleton Keren Gue juga punya Pioneer Evo gue punya dua Oke kita gak bahas Evo Sekarang kita bahas Pesaingnya Yaitu Timon Cuman harganya jauh Kalau Evo kan dia Di harga 700-800 Kalau ini 300 ribuan Ya 300 ribuan Dia udah Fuji Ini yang menarik 300 ribuan Fuji Solid carbon Biasanya solid carbon Dia lebih berat Itu Kekurangannya Dan Untuk Bud join Seperti ini Akan lebih ribet Di bawah Tapi jujur Gue lebih suka Joran yang Bud join Entah Kita coba-coba dulu Oke Joran OL Cukup lentur Kita coba Bening dikit Ini dia Biasanya sih Kalau solid carbon Dia lebih Lebih kuat Tapi lifting power Dia lebih Kalah Dibanding yang hollow Lifting power Daya angkat Atau gaya Pegasnya Kalau Solid carbon ini Dia lebih lemah Biasanya Cuman kalau Hollow carbon Atau carbon kosong Dia lebih Kaku Jadi angkat ikannya Lebih cepat Yaitu kembali Ke selera masing-masing Oke Timon Lumayan bagus Tampilannya Warnanya coklat Ada birunya juga Pantes Ini banyak yang nanyain Oke deh Kita Zoom sedikit Biar lebih Enak dan lebih detail Mantinya Yuk Oke Ini dia Batnya Batnya Cukup keren Untuk harga 300an Dia dapat Krok Seperti ini Nah Ini ada Sedikit Ashesoris Ring warna gold Eva Tipe Japanese style Warna coklat Blank Disini Nggak ada tulisan Apa-apa Nah Ini dia Ria sheetnya Ria sheetnya Skeleton No brand Ya Disini Nggak ada Brandnya Cukup Oke Soke Lah Skeleton Belakannya Eva Cara genggam Nganggangnya Seperti ini Nanti kita coba Pakai Rial ukur 100 ribu Ada Okuma Ceman Oke Ini dia Batnya Eh Batnya Ini Bat join Nanti Coba kita Banding Sama Pioneer Evo Ini ada Motif Carbon Lumayan Bagus Sekarang kita Ke bagian Blank Blank Jujur Ini untuk Bat Sexy Menurut Gue Skeleton Emang Bagus Tampilannya Keren Nggak bisa Dipungkiri Emang Skeleton Keren Oke Ini dia Blanknya Blanknya Solid Carbon Bat Join Atau Bagian Blank Yang Nggak Dicet Nah Kalau lo Masih Nanya Bang Ini Kenapa Nggak Masuk Semua Emang Ini Juga Nggak Masuk Semua Ini Mentok Sampai Sini Nah Ini Nanti Akan Terjadi Penyesuaian Karena Sering Cabut Pasang Cabut Pasang Ini Sudah Disesuaikan Dari Sononya Mungkin Hampir Semua Joran Seperti Ini Nggak Masuk Semua Oke Dan Ini Bukan Reject Emang Dari Sononya Dan Dibuat Biar Menyesuaikan Oke Sini Tulisan Timon XT 632 Ini Ada Tulisan Z3 Carbon Oke Disini Ada Bendera Amerika Ya Dari Bendera Amerika Oke Ini Warnanya Keren Biru Disini Ada Spek Nanti Kita Bahas Seperti Spesifikasi Cukup Bagus Untuk Painting Ini Blanknya War Coklat Oke Ini Ring Gate Ini Ring Gate Ini Udah Fuji Fuji Concept Magno Z3 Carbon Black Full Warna Coklat Dengan Litan Ring Warna Black Glossy Ini Ring Gate Fuji 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 Bro Itu dia Penampilan Dari jarak Dekat Si Magno Timon XT Ini Menurut gue Untuk Tampilannya Cukup Menarik Bagus Oke Sekarang Kita Oh iya Sebelum Ditimbang Kita ke Speknya Dulu Oke Untuk Speknya Disini TM XT 632 Yaitu Timon XT Panjang 6 feet 3 inch Atau 189 cm Dua Section Butt Joint Untuk Lainnya 2-8 Lips Dan Lurnya 2-10 Gram Untuk Kelasnya Kelas Ultralight Untuk Kelas Ultralight Dan Actionnya Menurut gue Ini Kayak Moderate Ke Slow Karakternya Moderate Ke Slow Soalnya Ini Solid Carbon Emang Emang Kayak Gini Bro Sangat Sangat Tentu Solid Carbon Seperti Oke Biasanya Kalau Solid Carbon Biasanya Bentar Ini kelebihan dari solid carbon Seperti ini Dia lebih kuat Walaupun kita incang Itu kelebihan dari solid carbon Dia lebih kuat Lebih Ya Kekurangannya Lebih lentur Karena lifting power Dia akan Lebih kalah Dibanding Sama yang hollow carbon Oke Sekarang Kita lembang dulu Beratnya berapa Nanti kita coba bagiin Sama Pioner Evo Menurut gue 107 gram Ya 107 gram Kita coba Ke Pioner Evo Ini Pioner Evo Cuman Ringgit Gue udah ganti Fuji semua Untuk Pioner Evo Dia 130 gram Jauh Lebih Berat Dan Untuk Ketebalan Blank Lebih Tipis Si Magno Ini Magno XT Ini Oke Itu dia Si Timon ini Lebih ringan Kita coba Hitung Ringguiden 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ringguiden Full Fuji Bro Nah Bandingnya seperti ini Tadi udah kita coba Coba Bandingnya Dia lebih ringan Dibanding Pioner Evo Bang Bandingin sama Evo Bang Nampung gue ada Evo Ini dia Untuk Evo Dia lebih Panjang Karena dia Panjangnya 198 Ini 189 Beda 10 cm Harga Lebih mahal Evo Timon Jauh Lebih Ekonomis Hampir Setengah harga Bro Jauh Bedanya Bro Lebih Malah Lebih Setengah harga Evo Salah satu Joran Kesayangan Gue Karena Emang sih Gak bisa dipungkiri Bahwa real sheet Skeleton ini Dia lebih Keren Cuman Dia gak senyaman Capung 622 Yang oran Wah itu nyaman banget Terus Di bagian Blank Ini Timon Dia lebih Sedikit Lebih tipis Sedikit Doang Lebih tipis Nah Nah Untuk Evo Dia One piece Tanpa sombongan Sedangkan Si Timon Dia Bug joint Jadi Ribetnya Agak sedikit Berkurang Bro Si Evo Jauh Lebih Ribet Soalnya Ya One piece Kita coba Pasangin Sama real Okumache Marce 10 Gue Ini Dia Ini bakal Komacem Marce 10 Oke Oke Untuk harga Si Magno Timon Ini Dibandro Sekitar Harga Rp370.000 Kalau Misalnya Lo berminat Sama Si Magno Timon Ini Nanti Lo kontak Lo aja Ya Syukur Syukur Barangnya Masih Ada Bro Soalnya Gue juga Dapatnya Agak Sedikit Susah Hmm Lupa Lagi Jualan Ini Cocok Untuk Mancing Ultralight Emang Bukan Cocok Emang Dikutsuskan Untuk Mancing Ultralight Untuk Mancing Kolaman Bisa Untuk Mancing UL UL Casting Ini Untuk Mancing Untuk Mancing Ajing Ini Juga Bisa Soalnya Ini Lentur Banget Soil Carbon Lentur Banget Nah Untuk UL Jiging Atau Extreme Water Light Ini Masih Bisa Cuma Untuk Jiging Ini Agak Kurang Recommended Untuk Jiging Kelas Medium Kurang Soalnya Ini Lentur Apalagi Gue Bahas Oke Untuk Di harga Rp300.000 Menurut Gue Joran Ini Recommended Banget Bro Soalnya Dia Ring Udah Full Fuji 9 Biji Reelsnya Tudah Keren Skeleton Modelnya Juga Bagus Model Jorannya Nah Terus Dia Lebih Ringan Dibanding Pioneer Evo Padahal Pioneer Evo Ini Jauh Lebih Mahal Dan Keberadaan Ini Udah Langka Banget Gue Dapet Ini Second Untuk Yang BC Gue Dapet Baru Nyari Spinning Susah Gue Dapetnya Second Nah Magnet Ini Mungkin Gue Punya Beberapa Nanti Kalau Lo Berminat Lo Tinggal Kontak Gue Aja Nanti Nomor Kontak Gue Cantumin Di Deskripsi Bro Oke Jangan